Intro Gak ada musik ya nih Jebret Naik kok sepi banget Selamat malam semuanya Selamat malam Santini Jebret Media Awards 2023 mana tepuk tangannya Respect Ya Terima kasih Panik saya Ampun Terima kasih masih udah hadir disini Dan belum pulang karena meja 12 Udah kosong ya Kalau kosong saya yang hibur bangku ini Dan juga terima kasih juga Dan juga sangat respect untuk Bang Valentino Jebret, respect untuk acaranya Mantap Ini semua Karena Santini teman-teman Karena kalau gak ada Santini Mungkin awards ini akan diadakan di Oyo ya teman-teman Santini Mantap sekali Santini memang Kameranya bukan kamera begini Dipake kamera hp nanti Tripod gak ada tongsis Jadi dateng halo guys Sama dateng di award Aduh Aduh Didatengin juga Kakak Menpora Respect banget Kak Menpora Stafsus Mika Tambayong Marshall Widianto Yang resmi baru Mika Saya menunggu pak Anak udah ada Saya seneng banget hari ini Karena Jebret Media Dia hari ini bisa mendapatkan Dua piala ya teman-teman ya Dari DPI tadi ya Sama Jebret Acara Jebret Keren banget Respect Menang di tempat sendiri ya Jangan bangga-bangga banget lah Bang Valen Jangan bangga-bangga banget lah Iya kan Orang dalem Tuh kan pulang kan Baru mau ngomongin dia ini Jadi Selamat juga untuk Coach Justin Keren Coach Bang Jebret ini memang temannya banyak banget Dari Coach Indra Safri Dan Coach Justin Keren loh Dari Coach yang beneran Coach Sama yang banyak dombanya tuh Keren banget Coach Justin juara Karena dombanya banyak banget Makanya saya gak percaya Kayaknya Coach lahir di Belanda ya Di Garut kayaknya Coach Dombanya banyak gitu Coach Justin tuh Dan berbicara masalah olahraga Jujur saya olahraga banget teman-teman Saya suka banget lari ya Dari masalah teman-teman Saya lari dari masalah Jago banget saya Masalah video kemarin Saya berhasil lari Punya anak tiba-tiba Lari dari wartawan Jago saya lari-lari gitu Tiap hari saya Sekarang saya juga seneng banget Bisa punya istri sekarang Istri saya anak JKT48 Tiap malam Aita kata terus Saya bingung sebenernya hari ini Harusnya mamat yang main nih Memang dasar mamat Mamat lagi sibuk banget hari ini Lagi jual senjata ilegal teman-teman Maka dia pulang cepet ya Harusnya mamat yang stand up disini Makanya saya pake baju pink nih Saya kira ganteng hari ini Malah kayak tukang somai Somai pink Dan hari ini saya juga seneng banget gitu Karena olahraga saya udah banyak banget Saya pernah main bulu tangkis sama ketua Taufik Hidayat Satu lawan tiga Tetep kalah kita Tetep kalah Dan karena stand up juga Akhirnya saya bisa ketemu Roberto Carlos Saya pernah ketemu juga sama idola saya Karena saya kan AC Milan banget Milan Istri ya Saya ketemu sama Ricardo Kaka Panik saya ketemu dia Saya ketemu dia pas salaman Kayak kaka Bimbi mapa kabar Saya bilang Panik Saya panik banget Panik banget Ricardo Kaka depan muka saya gitu Yang dapet balan Dior gitu Karena Saya tuh suka banget sama sepak bola gitu Dari kecil saya suka banget sama sepak bola Dan bahkan saya Adalah Ya gimana ya Penggemar militan dari Persitara Jakarta Utara Mungkin yang kalian tau Persi Jaya Wih terima kasih Ada anak Persitara sini Tanjung Priuk Gak mungkin masuk Luansa lah ya Es mentok Pas-pes mentok Iya Itu juga ngambil pentil roket Nolong-nolong pentil roket Persitara tuh sekarang udah Gimana ya bisa dibilang gak ada lah Tapi pemain-pemainnya banyak yang bagus Terus dulu Ada Jontak Korsongkali dulu Ada Tantan Baiknya ada Tugi Hadi Ada Banaken Basoken ada tuh Bede banget orang Afrika Sekarang dagang narkoba kayaknya Di Tanah Abang Iya depannya ngejahit bakal narkoba Banyak lagi tuh Banyak lagi Enggak Ini tuh temennya Temennya Dan Persitara tuh menurut saya respect banget Kita tuh pemain-pemainnya Itu selalu dimotivasi sama para fansnya Dan fansnya ini mau apapun keadaannya Mau menang mau kalah ribut tetep ada Persitara Bahkan sekarang Persitara Jakarta Utara itu gak ada di mana-mana Di kompetisi mana pun gak ada Tapi kita ribut tetep di mana-mana Tetep di mana-mana Karena sekeras itu Tanjung Priuk Jakarta Utara Ini buat bayangannya aja ya Temen-temen ya tau lah ya CCTV ya CCTV tuh gunanya untuk ngerekam Kalau misalkan ada kejahatan maling bisa kerekam sama CCTV Di Tanjung Priuk CCTV dimaling Dimaling tuh temen Bayangin CCTV dimaling Karena prinsip kita adalah pertahanan terbaik adalah menyerang Kita ditahan CCTV kita serang dia Diserang akhirnya Sampai akhirnya kita bingung gitu Kalau CCTV diserang Kita nangkep maling ngecek apa Email ngecek email Cek darah apa gimana cek saldo gitu Cek saldo juga bingung gitu Karena saldo kita dulu Waktu saya jadi Vest dari Norjek Maninya gitu ya Dari Persitara Saldo saya itu memprihatinkan gitu Saldo saya itu lebih pendek daripada nomor PIN Tadi Angkanya banyak tapi di belakang koma Buat apa gitu Jadi kalau orang lain datang ke ATM Dia ngambil duit kita ngambil hikmahnya Tapi karena stand up akhirnya Saya bisa bertemu Roberto Carlos Kakak dan bahkan sekarang Saya udah punya rumah Temen-temen terima kasih Saya udah punya rumah dua sekarang Lantainya doang dua Sisanya peluran ya Cuman tinggal tempat putsal saya Sekarang saya udah respect saya sekarang Saya udah punya mobil yang ada rooftopnya Apa namanya sunroof Rooftopnya didak mobil saya Ada orang nongkrong nanti di atas Ada sunroofnya Dan bahkan saya juga karena stand up Akhirnya bisa deket sama Ya ada wanita cantik dari Itali teman-teman Karena numero uno banget Itali itu Selena Vangelista Saya pernah deket sama dia Wah Saya sebenernya bangga Tapi sekaligus susah juga teman-teman Karena saya pernah jalan sama anaknya Selin Namanya Kowa dan juga Cio Itu dua-duanya bule Saya jalan ke Plaza Senayan Kowa, Cio, Genderuo Gitu kayak Kayak jalan gitu Semuanya bule Saya jalan di lantai dua Saya diberhentiin sama empat satpam Iya Karena saya ganding dua bule itu Kayak penculik homelon gitu Makanya ditahan gitu kan Saya ditahan sama dia Terus dia bilang Mas mau kemana Saya pengen nganterin anak teman saya ke teman saya pak Enggak yaudah ikut lu ke kantor Saya dibawa ke kantor satpam Karena waktu itu Saya pake masker Saya pake hoodie waktu itu kan Karena artis ya kan Jadi gimana ya kan gitu Follower 1,4 juta Follower banyak Masalah juga banyak Terus akhirnya saya dateng ke kantornya Terus akhirnya saya buka masker saya Saya buka hoodie saya Mas Marcel katanya Wih foto dulu Gak minta maaf Minta foto dulu Orang lamongan emang begitu Akhirnya saya tos lagi Saya pake masker lagi Saya pake hoodie lagi Ditekur Mas siapa Mas siapa Saya yang tadi Setan Yang tadi foto Terima kasih saya Marsha Widianto teman-teman Terima kasih sudah tertawa Terima kasih Terima kasih Respek untuk Santiri Jeprat Media World 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya